Dan nantinya setahun ini kita jatuh oleh... Untuk memastikan jalannya perayaan Lebaran Idul Fitri 2018 ini berjalan aman dan nyaman, jajaran Polda Kepulauan Riau melaksanakan apel gelar Pasukan Operasi Ketupat Seligi 2018 bersama aparat pengamanan terkait lainnya pada Rabu 6 Juni 2018. Apel yang dilaksanakan di alun-alun Engkuputri Batam Center ini dipimpin langsung Kapolda Kepri Irjenpol Didit Wijanardi diikuti oleh 1.730 personel gabungan dari Dinas Perhubungan, Kesehatan, Pemadam Kebakaran, Satpol Pamung Praja, Basarnas, TNI, dan personel kepolisian. Kapolda Kepri turun langsung memeriksa kesiapan personel, armada, dan alutsista yang akan dikerahkan. Selanjutnya Kapolda menyampaikan amanat dari Kapolri kepada seluruh personel untuk menjadi pedoman pada pengamanan lebaran nanti. Kapolda Kepri Irjenpol Didit Wijanardi mengatakan selama musim lebaran ini akan dilaksanakan operasi gabungan Ketupat Seligi 2018 dengan tujuan untuk mengantisipasi berbagai tingkat kerawanan yang mungkin terjadi. Apel ini juga dilaksanakan untuk menyatukan kesepakatan dalam melakukan penindakan dalam pengamanan perayaan lebaran Idul Fitri 1939 Hijriah. Ada empat persoalan kerawanan yang saat ini menjadi konsentrasi. Pertama adalah kerawanan kelangkaan pangan yang mencakup kecukupan, ketersediaan, dan kestabilan harga. Kemudian kerawanan bencana alam, kejahatan lainnya seperti pencurian, perampokan, dan kejahatan saat rumah kosong. Mengingat perayaan Idul Fitri, tidak sedikit masyarakat Kepri yang melakukan kebiasaan mudik. Selanjutnya adalah kerawanan terhadap peningkatan mobilitas saat puncak arus mudik. Selain itu juga kerawanan soal ancaman terorisme. Namun hingga saat ini Kepulauan Riau dipastikan masih dalam kondisi yang kondusif, aman, dan terkendali. Dalam operasi ini yang tidak cepat diatasi dan diselesaikan oleh Kepulauan Negara Republik Indonesia melainkan dengan cara bersinergi dan dengan KNI dan aparat pusat kegait adalah kerawanan bencana alam dan kejahatan-kejahatan lainnya yang bersifat konvensional atau yang disebut sleep drive. Kapolda menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih meningkatkan aktivitas intelijen, mengingat banyak terjadinya ancaman teror belakangan ini. Masyarakat diharapkan dapat selalu mengamati lingkungan, mengantisipasi hal-hal yang mencurigakan di lingkungan masing-masing, dan saling bertukar informasi dengan positif. Saat ini telah diaktifkan kembali Satuan Tugas Anti-Teror yang selalu memantau dan mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang tak lazim di tengah masyarakat. Pada apel gelar pasukan ini, pihak Asuransi Jasara Harja memberikan bantuan tambahan peralatan untuk lancaran lalu lintas selama musim lebaran nanti. Sejumlah armada dan alutsista juga ikut ditampilkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kesiapannya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.